Bisa ceritakan, awalnya lebih banyak nganggur gitu, terus daripada nganggur saya cari kegiatan sendiri, apapun kita cari, ketemunya di barang-barang ukiran, intinya bahannya barang yang sudah nggak terpakai, saya pikir gimana caranya barang ini yang tidak terpakai bisa dikembalikan, dipungsikan untuk menjadi barang hiasan atau sih barang, apa istilahnya, fungsinya meja atau sih kroksi gitu. Nah dipilihnya akar kenapa Pak? Dipilih akar, karena akar kan lebih murah gitu, dari segi belanja gitu ya, atau sih kita bisa cari sendiri barangkali, atau kalau ada rezeki ya kita bisa menyambung sama petani gitu. Perbedaan akar dengan kayu biasa karakternya ada gimana seperti apa Pak? Keistimewaan? Kalau masalah kayu sih, untuk pribadi saya itu nggak ada yang beda, cuman ada bedanya kita tempatnya gitu, kayu jadi pun kalau tempatnya kita sembarangan aja cepat rokok, cepat rusak, tapi kalau kayu seperti tidak jadi juga, misalnya kayu apa istilahnya, lem atau yang lain gitu, kalau kita tempatnya memang layak ditempatkan gitu kan lama juga, ininya gitu. Jadi kalau masalah kayu nggak ada bedanya lah gitu, ya semuanya kayu itu kuat gitu, cuman ya walaupun kayu kuat itu, kalau fungsinya kita tempatnya tidak layak ditempatkan ya gimana ya kan, usianya juga cepat rapuh kan gitu. Ini dijualnya kemana aja Pak? Kalau masalah jual kita terutama yang tahu-tahu aja dulu, karena yang di luar saya belum ada untuk gimana, contohnya yang rangkul kan nggak ada itu ah, yang untuk keluar tuh. Jadi sementara kan kita sama yang deket, atau sih kita yang sama orang sesama tahu gitu, ya saya juga tujuannya gimana caranya kita ada terobosan untuk menerobos kemana pasarnya, saya kan belum paham disitu. Berarti ada kesulitan pemasaran ini Pak? Ya seperti itu ah. Harga terutamanya seperti apa Pak? Kalau masalah harga kita 1 juta sampai 16 juta, yang saya pernah jual itu 16 juta. Apa supaya jenis yang paling mahal? Jadi sampai lima hari itu ponen-polen, seperti yang itu tuh contohnya, yang tadi tuh, itu akar itu. Akar kayu apa? Kayu jati itu akar. Pasaran ini. Dan jaka dia 1 juta lain lah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton